Pemirsa bencana yang terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah baru-baru ini masih menyisakan duka dan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya longsor dan banjir susulan. Untuk itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Cilacap meninjau sekaligus memberikan bantuan sembako bagi korban bencana. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, meninjau beberapa lokasi bencana, masing-masing Desa Limpangan, Kecamatan Warnereja, dan di Dusun Cilulu, Kecamatan Dayaluhur. Farid Ma'ruf langsung memberikan bantuan sembako kepada kepala desa dan masyarakat yang terdampak bencana. Rombongan juga meninjau lokasi bencana longsor yang ada di Desa Limpangan, tepatnya di Dusun Cih Herang dan Cihelet, serta meninjau Jembatan Pasar Karanggendot yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Warnereja dan Kecamatan Majenang. Banyak PMI, tapi bahan-bahannya sembako, bukan yang lain. PMI, sembako, dan bahan pokok untuk kejaruratan. Dan masyarakat yang akan kita ubah, jangan sampai nanti kita makan. Yang namanya BWPD, selalu dari kita kan selalu koordinasi. WPA Group, dengan kita jumlah mana saja yang terdampak akan terdiri dari Luhur, di Warnereja. Jembatan yang rusak ini akan segera diperbaiki dinas terkait untuk kelancaran transportasi warga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Kontributor Santara TV, Junaidi, melaporkan.